Intro Sah, iya itulah suasana kebahagiaan yang dirasakan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Bagaimana tidak, Atta Halilintar telah menunaikan janji setianya dan mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh saudara, kerabat dan handai tolan yang hadir untuk menyaksikan, mendoakan dan memberikan restu di acara Akad Nikah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sabtu 3 April 2021 yang diselenggarakan di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Status pun telah berubah menjadi sepasang suami istri. Cinta keduanya kini telah dikukuhkan oleh agama dan dicatat oleh negara menjadi sepasang suami istri. Lalu seperti apa perasaan bahagia Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah setelah melangsungkan Akad Nikah? Sakral di hidupnya yang akan menjadi sejarah di hidup aku, akan menjadi sejarah di hidup dia. Bagaimana status aku yang dari single menjadi suami orang. Dan itu, perasaanku tuh gak bisa digamakan kata-kata. Aku sampai udah terpikir segalanya kayak bahagia, berdekat, ya segala macem lah. Pokoknya yang penting aku sekarang bahagia. Buat mas Kawinnya sendiri ada makna gak? Ada pemilihan dan apa aja kalau berapa? Mas Kawinnya maknanya itu adalah tadi 3.340 itu menggambarkan tanggal pernikahan kami di 3 April tahun 2021. Dan selamat menikmati. Nah ini kan untuk pemilihan saksinya kan dari Bapak Jahili sama Bapak Prabowo nih. Kenapa memilih mereka berdua dan proses untuk minta mereka jadi saksi tuh gimana kalau boleh tau? Sebenarnya sih memang maunya kan di momen bahagia ini kita punya figur disaksikan, figur-figur hebat yang ada di tanah air. Yang menjadi penuh banyak orang juga dan disini sih dengan terlihat aja kita itu bener-bener serius gitu. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya karena beliau pulang ke Jakarta belain dari Rusia hanya untuk jadi saksi. Jadi bener-bener senang banget dan terima kasih juga Bapak Jokowi Dodo dan Kabar Sud yang menyempatkan hadir menjadi saksi. Dan yang aku kaget lagi ibu, ibu Jokowi juga kita ketemu. Dan aku bahagia banget lah dengan banyaknya orang yang menyayangi kami berdua dan support, mendoakan. Semoga ini menjadi bukti walaupun di masa pandemi gini pernikahan suai protokol itu bisa berjalan. Yang penting kita bagaimana kita api protokol kesehatan dan menjaga ibu sebuah. Mencapai di titik di mana kini baik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah sah menjadi sepasang suami dan istri tentu berlangsung dengan perjalanan yang cukup panjang. Namun keduanya dengan kekuatan cinta yang mereka miliki mampu melewati semuanya hingga kini baik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah menjadi sepasang suami-istri. Mulai hari ini keduanya akan mengarungi Bahtera bersama-sama seumur hidup mereka. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi keduanya akan mampu dilewati oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dengan kekuatan cinta keduanya. Aku ngambil adatnya emang Jawa Nasional, jadi Jawa cuman kan biasanya kebanyakan kalau Jawa pakai PES, aku ngambilnya Jawa Nasional. Tapi dari ininya kan, dari bunga, ada makotor, ada bunga-bunganya ini khas Jawa juga cuman dibuat modern. Jadi emang kita, itu Jawa ini modern lah. Kenapa enggak memilih pakai PES? Tidak apa-apa sih, pengennya Jawa Nasional aja. Tadi Atta kan sempat menetaskan air matanya setelah hijab ya, selesai. Harunya ada kelebihan yang bagaimana sih, atau sampai menetaskan air matanya? Tidak tahu ya, aku tuh dari datang udah ngerasa. Aku melihat kamu udah di TV tuh, kamu udah menangis banget. Dari berdiri emosional aku tuh, dari pas berdiri masuk tuh, udah emosional banget. Aku udah kayak segalanya gitu, kayak kerasa gitu. Kangen orang tua, kangen adik-adik, pengen ada di sisi aku. Di hari bahagia aku, aku melihat dia, pengen akar, pengen jadi suami. Wah, segala macam ada di situ. Jadi aku tuh kayak ngerasa ini udah one of my dream come true. Ketanganan sama keluarga, itu bergabung di situ. Dan itu membuat aku kayak, dan aku sadar, kenyata aku manusia biasa gitu. Yang merasakan semua kesedihan itu, semua keharuan itu. Bagaimana, menurut aku ini salah satu momen terindah. Hati hidupku, jadi aku gak bisa berkata lagi gimana hati aku bergemburu. Mungkin dia sendiri sadar aku sampe menggigil kakiku gitu, Pak. Iya, aku rasanya digigil ke kamu. Aku kayak, udah. Udah nahan-nahan nangis gitu. Udah, udah sesembuhkan aku udah mau tanggung. Mungkin dia kalau, mungkin nanti kalau Bapak Presiden liat aku tuh, Gitu-gitu, aku sampe gak enak, aku sampe permisi, Pak. Aku udah gak bisa nahan lagi gitu, Pak. Jadi waktu itu, memang kita sempat kirim surat ke Bapak Jokowi untuk menjadi saksi. Terus akhirnya, walaupun beliau jawabnya itu kan mendekati hari. Tapi Alhamdulillah, bisa terwujud ya, karena memang kita pengen banget, gitu. Saktikan oleh Bapak Presiden. Dan Bapak Prabowo, dan Bapak Babsut juga. Tadinya? Dari dua minggu lalu kan udah mampu ya? Iya, dua minggu lalu. Dari dua minggu lalu, tapi dari abis kita lamaran tuh, kita udah kirim surat sih. Kita kirim surat ke Spana. Tadinya kita sempet, namanya apa gak jadi ya, gitu. Karena kan kita penungguna. Tapi Alhamdulillah, hamil dua acara, istananya gak balimu. Bapak berkenal-hadir, wah itu seneng banget. Berbonus lagi ada ibu. Iya, jadi seneng. Jadi tambah seneng. Bahagialah pokoknya hari ini komplit lah. Segala macem prosesi, sampai kita sekarang jadi resmi suami istri. Yang aku gak pernah bayangin, maksudnya gak pernah bayangin, ini akhirnya terjadi gitu. Kayak di luar, maksudnya kita proses ke acara itu tuh sangat mepet. Apa-apa serba terburu-buru, semua serba mepet. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya lancar, dan semuanya bagus. Agil. Bentar lagi kan bulan puasa ya, bakal geber bulan maju atau ditanggung? Kalo bulan maju, kita sebenernya ada rencana sih. Cuman masih, insyaallah lah kalo gaji mau kembali baik. Rencananya, kalo dapet pisangnya. Dan kita Ramadu udah disini lagi. Pengennya puasa sih, puasanya di Indonesia. Tapi yang gak tau ya nanti, kita lihat dulu nih. Kita seolah tadinya masih fokusnya ke pernikahan. Kita malam juga, kita masih ada syukuran. Kalo masih ada syukuran. Kenapa lubai yang dipilih? Gak dalam negeri misalnya, karena susahnya pandemi. Gak, cuma mungkin kalo kita gak jadi lubai, mungkin kita yang sayang di Indonesia aja. Emang sebenernya dalam negeri, cuman kan memang dari segala tempat pilihan itu kayaknya, kalo di dalam negeri kita gak bisa menyalahkan namanya privacy ya kan. Iya bener. Privacy kita berdua tuh kayak, ya kita harus tau, Memang banyak masyarakat yang mencari tahu, yang sayang sama kita. Tapi kalo kita mau privacy kayaknya, kita cari negara lain dulu. Tapi bukan berarti aku gak suka Indonesia. Aku sangat suka travel Indonesia. Bahkan sebelum aku menikah, sama bundanya dia sama pipinya, Kita sering banget jalan-jalan trading Indonesia. Bahkan aku udah planningin sama dia, kita honeymoon, gimana? Trading Indonesia, semua kota terbaik. Cuman mungkin untuk karena kita cuma punya waktu sebelum Ramadan ini kan? Semingguan. Jadi kita pilih tempat yang mungkin kita bisa quality time. Kita udah, dia udah caput. Maksudnya banyak pikiran, capek juga sampe hari ini. Aku juga, coba kita menegahkan pikiran. Kan stressful kita, depresinya ada juga kan? Drama-drama, depresi, pernikahan tuh besar banget gitu. Jadi berantemnya dan nyata. Yang kata orang dulu, wah nanti semakin deket ke hari hal. Drama-nya makin banget. Enggak, aku kira sayang sama-sama. Ternyata pun nangis berapa kali, mata bengkap berapa kali, Perdebatan panjang berapa kali. Tapi itulah melatih kita untuk menjadi punya hubungan yang dewasa gitu sama lain. Saling menyayangi, menerima keadaan sama-sama. Cinta memang harus diperjuangkan? Iya, seperti itulah yang telah dijalankan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dengan kekuatan cinta yang kuat, maka sampai dan tibalah di hari di mana yang tidak akan bisa dilupakan seumur hidup mereka. Ketika Atta Halilintar mengucapkan janji setia dan berjanji untuk bertanggung jawab untuk membahagiakan Aurel Hermansyah. Baik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah mengikrarkan janji setia. Apapun masalah yang akan dihadapi keduanya di masa yang akan mendatang, akan dihadapi bersama-sama dengan penuh kekuatan cinta. Untuk resepsi kapan? Untuk resepsi kita belum tahu, karena resepsi insya Allah pengennya sih ya pengennya. Ada orangtuaku, jadi di mana orangtuaku entah dia lagi berobat atau apa, kita mungkin aja resepsi nggak di Indonesia. Belum tahu lah, jadi masih maca. Mungkin teman-teman artis nanti yang ingin kita lakukan di syukuran bisa datang nanti di resepsi. Karena memang terbatas, kita kan menjaga banyak juga. Memang takutin teman-teman, baper kok aku nggak dikundokin. Tapi memang ini masa pandemi, jadi kita harus menjaga. Kau tau sempet video call nggak sih sama orangtua minta support kan? Nanti kita video call, tadi kita zoom. Oh, sempet apa? Minta support apa gimana? Video call aku namping 5 jam, 6 jam. Sampai aku... Semalam kan aja. Aduh. Sampai pagi kayaknya. Mata aku tuh gengkak, habis telepon tuh kayak, ya Allah gimana ya aku. Aku tuh ngerasa, walaupun aku bisa semuanya kerjain kayak sendiri. Tapi semua orangtua, orangtua berada di sini. Kita kan memang itu besar orangtua. Tapi ketika malam itu aku mendapatkan doa dari orangtua. Doanya buat aku, doa buat calon istriku, sampai doa buat kehidupan kita ke depan. Itu aku bener-bener langsung kekunduran gitu. Emosi ku langsung. Dan itu bikin aku susah tidur sampai pagi. Saking aku gembira. Rasa bahagia yang luar biasa tentu saja kini sedang dirasakan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Senyum terus mengembang di wajah keduanya. Sebagai tanda bahwa kini tidak akan ada lagi yang mampu memisahkan mereka. Keduanya pun berharap agar cinta mereka langgeng hingga maut memisahkan keduanya. Maka seperti inilah harapan yang diucapkan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Di hari yang paling berbahagia. Yang penting kami mengingat ini adalah hari besar yang berbahagia dari kedua orangtua. Kita orangtua pada detik ini hanya bisa mengantar sampai dermaga. Sekali lagi yang mengaruhi lintera itu adalah Ananda, Aurel, Hutan, Halil, Halil, Hermansyah dan Atta Halilintar. Mungkin mereka akan mengaruhi kehidupan yang tidak bisa menolak bila mana ada madai atau gelombang. Jadi mereka harus kita hantarkan sampai dermaga. Kita berikan kunci untuk mereka melanjutkan kehidupan sesuai pilihan. Insya Allah hari ini akan menjadi titik kebahagiaan untuk mengantar orang dan juga masata. Ya kalau doa itu kita bisa ambil dari semua surah yang ada bahwa utamanya adalah kita memohon walaupun anak-anak sekarang adalah yang kita hantarkan. Tapi keempat anak saya semuanya adalah kehidupan, jadi kita mohon semoga Allah mengundurkan ajal anak-anak supaya mereka bisa hidup dengan penuh manfaat di dunia dan menggali ilmu yang bermanfaat di dunia. Akhirnya sampai suami kita doakan, kita doakan doakan tersebut. Ya sekali lagi suami saya mengizinkan saya untuk terlibat sejauh anak-anak melibatkan saya dalam bela, Aurel, Azriel, anak-anak keluarga, mas Anang memikinkan empat yang puas untuk saya dalam bentuk kehadiran dan juga doa. Jadi esensi sekali lagi dari akar-anak yang menjadi sakral dan kuat untuk mereka maju ke langkah ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih.